Kita perlu membuat program marketing baru untuk meningkatkan kekuatan dan juga keunikan brand association yang akhirnya juga meningkatkan image brand kita di mata customer, atau yang biasa kita sebut dengan reposition. Untuk dapat meng-import brand image kita di mata customer, pertama-tama yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah mengidentifikasi target market. Untuk meng-identifikasi target market, ada empat kunci utama untuk mengatur strategi. Yang pertama adalah retaining vulnerable customer. Perusahaan harus bisa mempertahankan customer insensitif, misalnya customer entry-complay, sehingga kebutuhan tersebut terpenuhi. Yang kedua adalah recapturing lost customer. Perusahaan menarik kembali customer yang tidak aktif atau yang hilang. Yang ketiga ada identifying neglecting segment. Perusahaan harus bisa melihat segmen target mana yang berpotensi yang sebelumnya tidak visible bagi perusahaan. Yang keempat ada attracting new customer. Perusahaan harus bisa menarik dan juga mendekati customer baru yang berpotensial yang sesuai dengan target market perusahaan. Setelah meng-identifikasi target market, perusahaan harus bisa melakukan repositioning brand. Repositioning brand ini harus memiliki points of difference dan juga points of parity. Meningkatkan image, sebuah brand membutuhkan komunikasi antara produk baru, iklan baru, promosi baru, dan juga bahkan packaging baru. Tahap terakhir dalam meningkatkan brand image adalah mengganti elemen brand tersebut. Brand name adalah brand elemen yang paling penting. Namun, brand name ini adalah elemen yang paling susah untuk diubah. Perusahaan bisa mempersingkat nama brandnya untuk mempermudah customer menyebut dan juga mengingat brand tersebut. Seperti contohnya Federal Express yang disingkat menjadi FedEx. Pada intinya, brand image ini sangat penting untuk selalu ditingkatkan, sehingga brand image ini menanamkan image positif di mata customer yang digunakan untuk sustain customer sesuai. Terima kasih telah menonton!